Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat di semua teman-teman ya Sekarang kita masuk ke matri-pratikum 9.0 informasi ini kan belajar tentang memahami dan mengenai aplikasi web menentukan aplikasi klien terlibatkan dalam penggunaan dalam serangan mengidentifikasi bagaimana cara mendeteksi interaksi pengguna dalam membuat aplikasi serang melakukan pengujian terhadap interaksi untuk mempunyai menganggap kekurangan dalam penggunaan operasinya yang menjalankan serangan terhadap aplikasi yang mendemonstrasikan dan mengeksploitasi kerentangan ini tools yang digunakan adalah Java OpenDSK tinggal download aja Java OpenDSK nya dan disini ada aplikasi webgod dan webworld ya tinggal download aja dia bentuk e-jar itu instalasi Java OpenDSK nya ini tinggal diinstal aja masuk ke sistem minimum Windows 10 8giga 64 bit masuk ke advanced setting dari pelionya dimana letaknya Java JDK JDK 11.01 itu oke aja jadi dia masuk habis itu di move javanya ke paling atas itu java version langsung berubah ke 11.02 kita penambahnya simpan setelah itu server code nya diinstal tinggal di open sel windows air aja java version selanjutnya tinggal ketik java min chair dot webgoat server dot 1.0 chair tinggal di enter aja masuk sebelumnya masuk foldernya dulu folder we got dulu tunggu sampai aplikasi we got selesai start habis itu tampil seperti ini tampilan seperti ini nah bisa memulai setelah ini sudah dijalankan servisnya masuk ke webgoat dengan 880 webgoat habis itu registration jika anda belum memiliki akun silahkan buat akun webgoat lokal ini registration dulu nah masuk ke portalnya ini bikin nama user dan kompom sync up kita berhasil tampilannya seperti ini ini ada namanya webgoat introduction injection broken sensitive sml broken as control cross-site crafting and secure disk 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 relation quality component setelah itu demikian dengan web webgoat 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 90 sama instalasinya seperti yang tadi login dulu sync n dulu nanti tampilan seperti ini pengujian keamanan aplikasinya di sini lakukan aplikasi ke menu webgoat mengataui topik-topik pengujian keamanan aplikasi berhasil web masing-masing group menu dan item topiknya pada dicoba untuk menambah pengetahuan serangan setiap topik memiliki nomor tahapan pada awal berwarna merah lakukan permintaan nomor tahapannya dari sini merah satu hijau dua di sini kalian lihat konsepnya siapa apa namanya encryption is very important tools for secure communication in this relation di sini setelah menyelesaikan tahapan itu menyelesaikan tahapan pemecahan menggunakan pelajaran browser tools browser tools bisa browser developer tools firefox chrome dan oizap selanjutnya menggunakan firefox developer tools ini jadi teman-teman bisa ketika ya di apa namanya kalau di sini di chrome ada ini ada di sini more developer tools seperti ini ya ini adalah codingnya dari t-patch nya yaitu web developer ini di firefox network pada tab network terdapat feature yang dapat kita memilih alamat request http yang diperlukan misalnya item jalan insecure pada nomor dua menggunakan filter star.mmc maka akan tampil dua url yang terjadi untuk menekan tombol login salah satunya jenis method pause kemudian perhatikan pada panel kanan tab request terdapat informasi mengenai json request yang dilakukan ini tadi pada saat di klik itu masuk ke web god nya nah inscure login nah di sini ketika tes login di sini terlihat ya apa yang di injekkan oleh user tersebut kita bisa melihat passwordnya apa evaluasi dari web god itu recap hasil penyelesaian dapat dilihat dari tampilan report card bisa dihasil melalui tombol icon barcap yang di samping icon pada pojok kanan atas nanti seperti ini total number relation nya 32 total number relation solve nya selesai 10 total number assessment nya 82 total number assessment solve nya 1 di sini banyak false nya dari relation overview nya dan ada true nya basic http basic ada 5 dan http proxy ada 14 selanjutnya jangan lupa akun password login anda dapat melakukan dengan menghapus folder web code yang terdapat pada directory home user account di user kalian hal ini akan berdapat pula mereset hasil penyelesaian jadi ketika kalian bereset menghapus ini kalian akan menghapus semua directory penambahnya history nya jadi dari saya ini nanti dicoba teman-teman untuk melakukan pengujian nya terima kasih atas perhatian nya kurang lebih saya ucapkan mohon maaf wabillahi taufiq wabidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya semuanya ya oke selamat pagi semuanya ya selamat pagi semuanya ya